Kondisi kelangkaan minyak goreng dan harga di pasaran yang cukup melampung tinggi kembali menyita perhatian Komisi 2DPR di Kota Banjarmasin. Wakil Ketua Komisi 2DPR di Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, meminta pemerintah kota dan pusat agar bisa membuat regulasi baru untuk pendistribusian penjualan minyak goreng. Pasalnya keadaan saat ini membuat masyarakat sangat kesusahan, meski harga minyak goreng normal di toko modern namun seringkali kosong dan di pasar pun harganya terhitung melampung tinggi. Politikus dari Partai Demokrat meminta pemerintah agar bisa menanggulangi ini dengan membuat peraturan agar tidak membuat masyarakat menjeritil jelang Ramadan sebelumnya sudah kesusahan usai dilanda COVID-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Di samping itu juga untuk minyak goreng, harapan kita baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat regulasi yang terbaru lah untuk mendengarkan depan masyarakat. Karena selama ini katanya di pasar modern itu tetap harganya Rp14.000. Nyatanya di lapangan ditemui di masyarakat itu barangnya kosong. Nah begitu juga di pasar tradisional. Memang ada barangnya, cuman harganya udah bukan harga yang dipatok oleh pemerintah itu. Nah harapan juga harus ada ketegasan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal penanganan minyak goreng tersebut. Logika berpikir, minyak goreng ini kita penghasil sawit terbesar di dunia. Kenapa justru minyak goreng yang hasil bahan pokoknya minyak goreng, itu langka di negara kita. Sementara pemerintah kota sementara itu melalui dinas perdagangan, baru bisa melakukan operasi pasar murah untuk sedikit intervensi terhadap mahalnya harga minyak goreng. Ada yang luar Duta TV Banjarmasin.